Kembali lagi, kecelakaan ganda yang melibatkan dua pesawat embera RS-120 Brasilia dari perusahaan United Air Zanzibar di bandara Kikoboga, Tanzania, pada tanggal 28 November 2023 menjadi sorotan utama di kancah penerbangan internasional. Insiden ini menggembarkan ketegangan dan tantangan yang dihadapi oleh United Air dalam memastikan keselamatan penumpang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan penerbangan mereka. Kecelakaan pertama, di mana pesawat dengan nomor registrasi 5H Tim JH mengalami kegagalan roda pendaratan utama sebelah kanan, menciptakan momen dramatis saat pesawat tergelincir melintasi landasan pacu berumput. Meskipun insiden tersebut cukup serius, semua penumpang berhasil selamat tanpa luka serius. United Air dengan cepat merespons dengan mengirim pesawat pendanti 5H FLM untuk menjemput penumpang yang hendak pulang. Namun, tragisnya, kecelakaan kedua terjadi saat pesawat pengganti tersebut lepas landas. Pesawat menabrak sebuah bangunan dengan sayap kanannya, terguling, roda pendaratan roboh, dan akhirnya terbakar. Meskipun insiden ini lebih serius, keberuntungan masih berpihak kepada penumpang yang berhasil dievakuasi tepat waktu. Adegan kecelakaan yang terjadi dalam urutan langkah-langkah yang langkah ini menjadi viral di media sosial memicu perbincangan luas dan keprihatinan publik. Keselamatan penerbangan menjadi fokus utama dalam situasi ini dan United Air dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka. Reputasi perusahaan dapat terguncang dan langkah-langkah tanggap dan transparan akan menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif dari kecelakaan ganda ini. Peristiwa ini juga menyeroti pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari kedua kecelakaan tersebut. Upaya penyelidikan yang cermat tidak hanya dapat memberikan jawaban kepada pihak berwenang dan industri penerbangan, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mencengah kecelakaan serupa di masa depan. Terima kasih telah menonton!